Mari kita buka satu persatu bro Di antara kesemua ini bro ya Yang paling gue seneng itu Bro sista Kalo yang baru salam kenal semua Nama gue Bayu Jangan lupa video gue di share Di like sama subscribe bro Thank you so much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro apa kabar bro Dan sehat-sehat semua Masih di suasana yang kayak gini Yang tidak bersahabat Tapi bro Hobi-hobi diecast itu tetap jalan Gue hunting online sekarang Terus gue buka Ini adalah kotak-kotak mystery box Gue belinya itu random aja Gak tau isinya apaan Berapa harganya Kita langsung buka mystery box gue Buka satu Dua Tiga Empat bro Empat kotak besar gitu kita buka Mudah-mudahan bro Mantep dapetnya Kayak gitu ya Ini deh sebuah Mantap Mari kita buka Satu persatu bro Serah bro Mau buka yang mana dulu Dari yang kecil dulu Atau yang Dari yang agak beratan dulu Oke Ini kayaknya berat kayak gitu nih Gue mau buka dulu Dari yang paling kecil dulu Oke bro Paling kecil itu dari Uh dari New York bro Langsung dari New York Dikirim disini Ke rumah gue ini Di California Kita lihat apa isinya oke Yang paling istimewa gitu Langsung kita buka Langsung kita buka Inilah kenikmatannya Ada yang komen ke gue bro Lu pake kayak pisau yang pembuka gitu Biar mantep gitu Ah Udah lah bro Ntar lah gue buat deh Karena gue kasih lu pisau yang paling mantep se-dumia oke All right Gue dapet Gue dapet plastik Kosong 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 Nah gue dapet ini bro Ini adalah apa oke Langsung kita buka bro Dan Widi Baha breaker Widi Merah 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 luar biasa Baha breaker Nah ini Baha breaker ini Gue sebenarnya ada Double-an gitu bro Karena Ini hot wheelnya itu Yang lamanya itu Udah baret-baret Kayak gitu bro Wuduh Ini tahun 1977 1977 Made in Malaysia Cuman ini castingnya yang baru kayak gitu oke Ini tahun 80-an Baru pertama kali keluar Tahun 77 Oke Jadi lu kalo mau tau bro ya Ini adalah salah satu fokusan gue Gue udah sering Liat ya Kasih tau lu di Youtube-nya gue Karena gue tuh koleksian ini Oke Sebagai informasi nih Ini adalah Yang buatnya itu Si desainernya adalah Dikana legendarisnya dari hot wheel Namanya Larry Wood Oke Dia buat yang kayak ginian Banyak banget yang dia buat bro Kalo gue bisa tebak bro Di rumah lu Kalo lu koleksi hot wheel Salah satunya pasti itu Keluarannya dari Larry Wood Oke Itu si desainernya Udah langka banget Udah legend banget Oke Dan yang paling mahal Itu adalah Yang serinya Dari si warna putih Oke Warna putih Dan itu ada Gambar tiger Kayak gitu Ini harganya Kalo yang lu Dapat yang warna putih Kayak gitu Itu udah Sampai 200 dolaran Kalo yang ini sih Masih oke gitu bro Cuman gue Moda-modahan Gitu Dapat yang warna putih bro ya Oke Sekarang gue buka Kotak yang Paling berat Ini yang Nomor 2 Paling berat Ini Datengnya dari Si E dari California Juga bro Wah deket rumah gue Ini tetanggaan gue Jangan-jangan nih Orang California Yang kasih gue ini ya Dari IB Biasa Banyak luar biasa Banyak bro Satu Dua Tiga Dara apa lagi nih bro Empat Lima Enam Wihih Gak dapat beginian Sama gue dapat kerupuk-kerupuk Gitu bro Kita bahas Satu persatu bro Uduh 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 Apakah ini Yang pertama Gue tau nih bro Gue tau nih Ini semuanya Hot wheel-hot wheel Yang tua-tua Kayak gitu ya Ini Ini Keren banget bro Glitter-glitter Kayak gitu Ini custom apa sih Asli ya Pink dalemnya glitter-glitter Jadi kayak mobil cewek ya Dan ini adalah hot wheel dari Serinya dari Ultra Hot Wheel Tahun 80-an Sampai tahun 90-an Dan ini mobilnya Ini adalah Pointiac Firebird Wih Di bawahnya base-nya itu besi Ini Malaysia Ini keren banget sih glitter-glitter ini bro Ih keren-keren Warna pink kayak gitu Kita liat jalannya Juga masih mantap Pointiac Firebird Wih Jadi gue ceritain dikit bro ya Ini adalah generasinya Kalau lu liat itu ban ya Itu ada kayak strip 3 kayak gitu Itu adalah Mobil dari serinya itu Yang dibilang itu adalah Ultra Hot Wheel Oke Ada juga yang Bannya itu yang warna Kayak hitam pekat Kayak gitu Itu adalah lebih muda dari ini Itu adalah Black Wall Yang lebih tua lagi Itu bannya itu Ada lagi yang ada strip merahnya Itu adalah Red Line Jadi lu Kalau mau tau Ada seri-seri Hot Wheel Ntar bakal gue ceritain bro Apa aja seri-seri Hot Wheel Jadi mantep Lu koleksian juga Tambah informasi Kayak gitu oke Ntar kita cerita oke Kalau yang ini sih Ini udah termasuk Ini serinya Black Wall juga Cuman ini model ban Itu beda oke Cuman ini Satu generasi Sama generasi Black Wall Lu liat aja Itu ada Kayak bannya Ada kayak bintiknya itu Ada 8 gitu bro Oke Dan ini bannya plastik Kita juga buka Yang kedua Apakah ini bro Tau kalau mobil zaman dulu Mobil kit Zaman dulu tuh Yang Knight Rider Kayak gitu Nah itu Ponziat Firebird Itu bro Dan ini adalah Tepang ini Ih Tepang bro Buka aja nih Ih Ini yang udah gitu Kau tuh juga nih Yang tua-tua lagi Makin tua Makin penasaran gitu bro Oke Oke Dibuka ini Apakah ini Nah Keluaran yang lainnya Lagi Oke Pontiac Firebird Warna Merah Ih Ini sih masih udah Mean banget bro ya Ini adalah keluaran Hot Wheel 80's Firebird Oke Matelma Aisyah Tahun 82 Oke Ini udah 82 Oke 82 Berarti sekarang Umurnya udah berapa 38 tahun Ini umurnya Oke Pontiac Firebird Lu liat ini Band ya Ini bandnya Ini bandnya ada Black wall Cuman dia ada Rimnya itu Warna Gold Kayak gitu bro Oke Atasnya itu Die case Oke Besi Dan bawahnya itu Plastik Oke Nah Jalannya agak Oblek dikit Cuman dia kayaknya Enteng banget gitu Karena base nya itu Plastik ya Dari si Black wall Warna gold Ih Langka ini bro Pontiac Firebird Oke Kita buka Yang kedua Apakah ini Sekarang gue fokusan Pontiac Firebird Itu adalah mobil Yang sekarang Castingannya udah jarang banget Keluar ya Pontiac Firebird itu Harus lu cari Yang kayak Vintage Vintage Oke Lu kalau misalnya di Ebay Lu cari itu adalah Vintage Car Oke Nah Ini lagi Apakah ini Mantap Mantap Man in Thailand 3XL Wih Warna gold Gitu bawahnya Oke Warna gold Ini mobil Keluaran Tahun 82 Oke Wih Keren Lu lihat depannya Gold kayak gitu Oke Bawahnya sih Dia itu Die case gak disini Oh iya bawahnya itu Die case Die case ya Iya die case Atasnya juga Juga die case juga Besi kayak gitu Ini modelnya itu Udah kayak apa sih Ini mercy ya Oke Mercy nih bro Alright Ada logo Custom Hot Wheelnya Di sampingnya Oke Logo custom Hot Wheel Dan ini Udah tua Luar biasa Nah Mantap Oke Yang ban rim-rim Warna gold Gini Itu gua Ada punyanya Yang Ferrari Oke Ferrari F40 Itu bener-bener Dicari banget Yang rim Warna gold Kayak gini Karena ada model gold Biasanya Hot Wheel Coloring 2 Ada yang warna gold Di seri yang sama Sama yang tidak gold Dan yang gold ini Yang pasti Ini lebih Di hunting orang Lebih Hot item Kayak gitu Oke Jalan ya Kenceng banget Ini bro Oke Kita buka lagi Apakah ini Nah Gue tau nih Berapaan Gue belum punya Gue tau nih Berapaan Ada mobilnya Wind splitter Ini liat tuh Belakangnya Udah kayak ada Kayak penutup Belakangnya tuh Kayak ada Dibilang splitter Gitu bro Dan ini Base nya itu Kayak besi Besi keras Kayak gitu Bener-bener Oke Kalau lu liat Ini di atasnya Ini Udah kayak Berat banget Hot wheelnya Berat banget Dan ini keluaran Hot wheel Ultra era Oke Lu liat Bannya Ada garis 3 Kayak gini Oke Ini keluaran Tahun 80an Akhir sampai 90an Oke Gue ada juga Yang kayak gini Itu dalam Castingannya Dia itu Di Jual itu Ada kayak Tato-tatuan Kayak gitu bro Di dalam Plastiknya Oke Dan ini Ini mantep banget Warnanya norak-norak Kayak gitu bro Cuman mantap Ada kayak Dekal-dekal Kayak apa sih Ada Fire flame Warna putih Dan warnanya itu Kayak metallic Gitu bro Metallic Warna biru Metallic Ihh Hot wheel Ultra bro Mantel Ini kalo gue Prefer Kalo udah Terserah Gue itu Cari yang Hot wheel Yang tua Vintage Kayak gini Ultra Kalo gak Black wall Kalo gak Red line Ihh Gue gak tau Kenapa Gue udah memang Falling in love Gitu bro Sama yang hot wheel Tua-tua Masih ada Dua lagi Sabar Sabar Ini lebih Mantep lagi bro Ini dia Ini dia Lebih mantep lagi Nah Ini bro Oke Pontiac Firebird Lagi Wih Kalo lo liat Catnya Keren banget Catnya itu Ada biru Cuman ada Kayak glitter Glitter Kayak gitu Nah Kalo Pontiac Firebird Itu Depannya Itu Udah So pasti Ada Firebird Disini Ada Kayak Burung Api Dan ini Hot wheel Keluaran Hot wheel Dari Black Wall Gold Cuman ini Enteng banget Mobilnya Oke Karena Base nya Itu Base Plastik Kayak gitu Base Plastik Atasnya Itu Base Besi Oke Lo liat nih Sama bro Plastik Sama besi Kayak gitu ya Ih Ini sih mantap Mantap sih bro Enteng banget Serius Gue Enteng banget Kita buka lagi Yang terakhir Oke Last but not least Oke Ih Ini apaan Gue tau ini apaan Bro Ini Mantap Ini Ini Mantap Gue dapet Langsung Sekalian Yang vintage Vintage Kayak gitu Bro Ini Black Wall Yang Bannya itu Ada gold Dan ini adalah Keluarannya Dari Blonde Camaro Z28 Made in Malaysia Tahun 83 Camaro Muscle Car Siapa yang seneng Masakkan muscle car Liat tuh Mesinnya Engine nya Sampai keluar Keluar Kayak gitu bro Wih Ini orang Biasanya Kalo seneng Seneng die case Biasanya Paling pertama Banget Senengnya Muscle Car Kayak gini Yang tua Kayak gini bro Ini serius Gue baru pertama kali Liat Castingan kayak gini Keren banget Ada dekalnya Itu warna Orange Di antara Kesemua ini bro Yang paling Gue seneng itu Ini yang gue seneng Ih keren banget Glitter Glitternya itu Glitter Terus warna Pink Dalamnya Ih Yang pasti Bakalan gue Pajang nih semua bro Yang vintage Vintage Semuanya Saksi Sejarah Alright Thank you so much Semuanya udah nonton Jangan lupa subscribe Like sama video gue Ntar kita bakalan Buka-buka lagi Hot wheel Hot wheel Yang lain lagi Jadi lu tenang Tenang aja bro Gue baru buka Dua kotak tadi Tapi masih ada Kotak yang lain lagi Jadi lu langsung Subscribe aja Kalo mau liat Kotak yang lainnya lagi Oke Ntar kita bakalan Ada giveaway Give away juga Alright Thank you so much Semuanya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Waabarakatuh Bye-bye